Piala Euro 2020 sudah melangsungkan putaran pertamanya. Sementara itu, sejumlah pemain berhasil tampil impresif dan menonjol. Menariknya, mereka bukan termasuk dalam deretan pemain-pemain bintang. Cetak gol coba merangkumnya sebagai berikut. Leonardo Spinazzola Untuk mengawali ulasan kali ini ada back kiri Italia, Leonardo Spinazzola. Pada laga pembuka Piala Euro 2020 melawan Turki, Spinazzola berhasil terpilih sebagai man of the match. Spinazzola memang nggak mencatatkan gol dan asis, tapi penampilannya begitu dominan. Saat itu, Spinazzola tampil menekan Turki dari sisi kiri lapangan. Pergerakannya tersebut sukses membuat pertahanan Turki kewalahan. Spinazzola juga mengawali proses gol kedua Italia yang dilesakan oleh Ciro Immobile. Saat itu, Spinazzola melepaskan tembakan keras dari dalam kotak penalti. Tendangan tersebut gagal dihentikan dengan sempurna oleh keeper Turki yakni uguran cakir. Bola muntahan tersebut langsung dimanfaatkan dengan baik oleh Immobile. Sampai laga terakhir, skuad Yuli Azuri mencatatkan kemenangan dengan skor 3-0. Spinazzola sendiri merupakan bekiri jebolan Akademi Juventus. Sejak memulai karir profesionalnya pada tahun 2012 yang lalu, Spinazzola lebih sering dipinjamkan ke klub-klub Italia lainnya. Sejumlah klub yang sudah meminjamnya adalah Empoli, Atalanta, dan Perugia. Akhirnya, Spinazzola dilepas ke AS Roma pada tahun 2019 yang lalu. Goran Pandev Berikutnya, ada penyerang dari Makedonia Utara yakni Goran Pandev. Pada laga pembuka grup C antara Austria dan Makedonia Utara, Pandev berhasil tampil mencuri perhatian. Makedonia Utara yang sama sekali tidak diunggulkan sempat menekan Austria pada awal pertandingan. Sayang, mereka harus kebobolan lebih dulu lewat gol dari Stefan Leiner. 10 menit berikutnya, Pandev berhasil mencetak gol penyama kedudukan. Akan tetapi, Austria berhasil mencetak 2 gol tambahan dan mempertahankan keunggulannya. Walaupun gagal memenangkan pertandingan, Goran Pandev mendapatkan banyak apresiasi. Apalagi gol tunggalnya tersebut juga mencatatkan 2 rekor sekaligus. Pandev jadi pemain Makedonia Utara pertama yang mencetak gol di turnamen besar. Sebagai informasi, Makedonia Utara memang baru merdeka dari Yugoslavia pada tahun 1991 yang lalu. Saat ini, Pandev sudah berumur 37 tahun, 321 hari. Hal itu menjadikan Pandev sebagai pencetak gol tertua kedua di sepanjang sejarah Piala Euro. Rekor tersebut masih dipegang oleh pemain Austria yakni Ivica Vastik. Dengan umur 38 tahun, 257 hari. Saat itu, Vastik mencetak golnya ke gawang Polandia pada Piala Euro tahun 2008. Selanjutnya ada striker asal Swiss yakni Brel Mbolo. Pada laga pembuka grup A melawan Wales, Mbolo tampil memukau dan berhasil mencetak 1 gol. Berawal dari sepak pojok yang dikirimkan Serdan Sakiri, Mbolo berhasil menyundul bola dan memperdaya keeper Wales yakni Danny Ward. Hasilnya, Mbolo sukses mencatatkan namanya di papan skor. Gol tersebut jadi gol pertama Mbolo di turnamen besar bersama tim Naswis. Dilansir dari Huskor, Mbolo juga mencatatkan statistik yang membukau. Pemain Borussia Monchengladbach ini melepaskan 6 tembakan, di mana 3 diantaranya tepat sasaran. Salah satu tembakannya berakhir dengan sepak pojok yang berujung gol sundulan tersebut. Selain merilis 6 tembakan, Mbolo juga mencatatkan 3 dribble sukses dan memenangkan 4 duel udara. Mbolo sebenarnya mencatatkan asis bagi Mario Garvanovic. Sayang, gol tersebut dianulir wasit karena Garvanovic lebih dulu berada di posisi yang offside. Walaupun cuma meraih hasil imbang, tapi Mbolo terpilih sebagai man of the match. Denzel Dumfries Kemudian ada back Belanda Denzel Dumfries. Pada pertandingan grup C melawan Austria, Dumfries berhasil mencatatkan torehan istimewa setelah mencetak gol. Sebelumnya, Dumfries berkontribusi atas gol pertama Belanda yang dilesakan oleh Memphis Depay. Berikutnya, Dumfries justru mencetak golnya sendiri. Berawal dari aksi Depay yang membuka pertahanan Austria, Daniel Mellen menggiring bola ke dalam kotak penalti. Berikutnya, Mellen dihadapkan dengan situasi satu lawan satu dengan sang keeper. Mellen yang melihat Dumfries berdiri bebas di sisi kanannya langsung mengumpan bola ke arah Dumfries. Alhasil, Dumfries menyontek bola dengan mudah ke gawang Austria. Gol tersebut mencatatkan rekor baru bagi Denzel Dumfries. Dia jadi pemain Belanda kedua yang mencetak gol pada dua pertandingan Piala Euro pertamanya. Sebelumnya, rekor tersebut cuma dimiliki oleh sang bomber legendaris Ruth Van Nistelrooy. Dumfries juga menyamai rekor dari Frank De Boer sebagai back yang mencetak dua gol di Piala Euro. Selain itu, Dumfries berkontribusi penting dalam meloloskan Belanda ke babak 16 besar. Pasalnya, Belanda selalu terhenti di babak grup sejak Piala Euro tahun 2008 yang lalu. Calvin Phillips Nama Calvin Phillips terpilih sebagai pemain terbaik pada laga grup D melawan Kroasia. Pada laga tersebut, Phillips berhasil mengirimkan asis kepada gol tunggal Inggris yang dicetak Raheem Sterling. Saat itu, Phillips bekerja keras dalam membongkar pertahanan sisi kanan Kroasia. Phillips bahkan mengecoh back Duje Kaletakar sebelum mengirim umpan kepada Raheem Sterling. Umpan tersebut juga memanjakan Sterling yang langsung berhadapan dengan Sang Tipper. Selain itu, Phillips juga begitu kokoh dalam melapisi lini pertahanan. Hal itu terlihat di mana Phillips bisa diandalkan ketika para back sayap maju untuk menyerang. Yang spesial adalah kemampuan jangkauan umpan dan distribusi bola Phillips yang luar biasa. Nama Phillips bahkan meramaikan trending topik Twitter dengan julukan Pirlo dari Yorkshire. Phillips merupakan pemain murni jebolan Akademi Leeds United. Di bawah tangan jenius Marcelo Bielsa, wajar kalau Phillips punya kualitas di atas rata-rata. Sebagai informasi, Phillips juga nggak punya pengalaman membela timnas Inggris usia muda. Berbeda dengan anak asuh Gerard Southgate lainnya yang bahkan sudah dipercaya membela tim U16. Patrick Sieg Terakhir ada striker Republik Ceko, Patrick Sieg. Nama Sieg jadi bintang kemenangan Ceko saat mengalahkan Skotlandia pada pertandingan grup D. Sieg berhasil mencetak dua gol sekaligus di mana salah satu golnya dicetak secara luar biasa. Saat itu, Sieg mencetak gol jarak jauh bahkan jadi yang terjauh di sepanjang piala Euro. Berawal dari gagalnya peluang Skotlandia, bola bergulir tepat ke arah Patrick Sieg. Baru beberapa meter melewati garis tengah lapangan, Sieg langsung menembakkan bola dengan kaki kirinya. Bola tersebut melayang dan masuk ke gawang Skotlandia dengan sangat mulus. Sementara David Marshall yang mengawal gawang Skotlandia gagal menghentikannya. Dalam sesi wawancaranya, Sieg mengaku sudah melihat Marshall yang maju dari gawangnya. Alhasil, Patrick Sieg memanfaatkan momen tersebut dengan melepaskan tembakan jarak jauhnya. Dilansir dari Opta, tembakan tersebut melayang sejauh 45,5 meter. Gol ini mengungguli gol gelandang Jerman yakni Thorsten Finkz yang mencatatkan jarak 35,2 meter. Selain mencetak dua gol pada laga tersebut, Sieg juga mencatatkan statistik yang mengesankan. Dia menorehkan 43 sentuhan, 6 tembakan, dan 5 tembakan diantaranya mengarah ke gawang. Sampai sejauh ini, Patrick Sieg berada di daftar top score. Dia sudah mencatat tiga gol dalam dua laga yang sudah dia jalani. Terbaru, dia mencatat gol lewat penalti ke gawang tim Nas Kroasia. Itulah sejumlah pemain don bintang yang bersinar di laga-laga awal Piala Euro 2020. Bagaimana pendapatmu? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.